Intro Operasi tangkap tangan atau OTP Dugaan pungli anggaran jasa pelayanan di Puskesmas Pulai Kabupaten Trenggala Jawa Timur Tim kepolisian Resort Trenggala Kamankan barang bukti uang tunai hingga puluhan juta rupiah Intro Kasus Dugaan pungli dana jaspel ini terungkap Pasca jajaran Poras Trenggalek melakukan operasi tangkap tangan Terhadap tujuh pegawai Puskesmas Pulai Kabupaten Trenggalek Ketujuh pegawai tersebut merupakan oknum pegawai yang bertugas mengumpulkan uang pungli dana jasa pelayanan Dari 63 pegawai Puskesmas setempat Kapolres Trenggalek KKBP Bidib Bambang Wibowo mengatakan Bahwa dugaan pungli tersebut dilakukan secara periodik setiap 3 bulan sekali Dana kapitasi dari BPJS yang seharusnya diterimakan kepada 65 pegawai sebagai jasa pelayanan tersebut Dilakukan pemotongan sebesar 10% Dengan nominal berbeda-beda berdasarkan golongan dan ketangkapan Sedangkan uang hasil pungli yang terkumpul tersebut Selanjutnya digunakan untuk kepentingan pribadi maupun agenda lain yang tidak sesuai dengan peruntukan semestinya 7 orang pegawai staf Puskesmas yang menamakan dirinya sebagai tim teknis Sebanyak 65 orang pegawai staf penerima jasa pelayanan Kesehatan sepakat untuk mengumpulkan Menurut keterangan awal adalah iuran dari uang jasa yang mereka terima selama sebesar 10% Dari hasil OTT ini tiap kepolisinya juga mengamankan barang bukti uang tunai senilai 28.719.000 rupiah Buku catatan pengelolaan iuran jasa pelayanan Komputer dan beberapa barang bukti lain Uang 28 juta lebih tersebut didapatkan dari 48 amplop yang disimpan oleh tim teknis Dalam amplop tersebut juga terdapat identitas masing-masing PNS dan pegawai BLUD Puskesmas Lengkap dengan nominal penerimaan dana jaspel dan nominal potongan 10% yang harus disetakan KUKU DANI PUSkesmas KUKU DANI PUSS sings PUNER KUKU DANI PUSSytic PUNER